Kalau aku lebih realisisi orang kali ya, karena aku pikir jangan terlalu ngatain gitu, jangan terlalu dendam begitu. Karena kan kita sekarang tinggal di Belanda, kawin sama orang Belanda, jangan benci-benci banget kali gitu, kayaknya munafik banget. Belanda, Indonesia. Kumpeni Bumi Putra. 350 tahun lamanya bukan waktu yang pendek. Apalagi jika menyisankan penderitaan yang panjang. Bagaimana pengalaman orang Indonesia yang kini menetap di Belanda? Negara yang masyarakatnya dulu menjajah Indonesia. Inilah kabar dari Rotterdam Dari Reni, ayah Maya Sari Halo, nama aku Aya. tinggal di Belanda, tinggal di Belandanya hampir 11 tahun, tapi nikahnya sih udah bulan depan 12 tahun gitu. Pindah kemari, karena aku kan dulu ya Krishna kan tahu ya, dulu sibuk, jadi wartawan, terus terakhir aku punya usaha sendiri, itulah juga kenapa aku nggak langsung pindah. Dulu, apa ya, mungkin sekarang ngerasain dulu tuh aku nggak terlalu ngerasain, karena dulu kan sempat liburan di sini, terus aku nggak ada masalah, bahasa juga nggak ada masalah, karena kan orang Belanda banyak yang bisa bahasa Inggris gitu, jadi aku juga sempat meremehin, nggak usah bahasa Belanda juga aku bisa hidup di sini kok, bisa kerja di sini apa segala macem gitu kan. Karena aku kalau ke pasar, ke toko, ketemu orang, nanya di jalan, itu aku bisa pakai bahasa Inggris, kalau kita ke Jerman, ke Perancis kan nggak bisa, orang semua bisa bahasa Inggris gitu kan. Terus aku lihat semua orang Indonesia juga awal-awal oke gitu loh, karena mungkin aku ekspektasinya beda ya, sama, karena aku kan ya bergaul kita di Indonesia, sama orang-orang yang sependidikan sama kita, satu minat, ya nggak sih, pas ke sini ternyata beda banget gitu Chris, agak-agak sempat, wow gitu sih sama orang Indonesia sendiri gitu. Oke. Kalau ngalamin yang kayak, oh orang Indonesia, rata-rata sih seneng ya, maksudnya positif gitu loh, oh ya aku pernah ke Indonesia gitu loh, terus aku pernah ke, apalagi aku pernah ketemu sama mertuanya temen ya, enggak, opanya temenku, opanya temenku, dia orang Indonesia, kawin seorang Belanda, nah opanya ini dia pernah gabung di Kenil, gitu. Nah terus dia cerita gitu, dan seneng gitu loh, maksudnya nyambung ceritanya, oh ya aku dulu tugasnya di Semarang, di kota ini, di kota ini gitu, terus nyambung, nyambung ke makanan gitu. Ya rata-rata orang-orang yang pernah ke Indonesia tuh nyambungnya pasti soal makanan gitu loh. Aku lagi konflik sama orang sebelah ya, aku belum pernah, aku nggak ngerti lagi ngeraba-raba apa, aku sangsi ya, karena belum tahu pasti gitu, apa dia karena aku berkulit putih dari Indonesia, dari Asia atau bagaimana, karena dari awal pindah, ketika aku say hello gitu, hey hello baru pindah ya, dia ngeliatin aku tuh yang sinis banget gitu loh, terus waktu aku buka pintu dia lagi bersihin jendela, ya bener-bener pas sebelahan gitu ya, dia lagi jendela, lagi lap jendela, aku keluar rumah, halo aku, dia ngeliatinnya kayak gitu gitu loh. Terus sampai sekarang, kita udah lima tahun bermasalah nih, sebenarnya udah ditanganin sama Hemente tuh, pemerintah kota katanya udah kelar sementara ini, karena mereka udah, ya apa yang dikeluhkan mereka, kita nggak dengar gitu loh, terus yang kita keluhkan juga nggak dengar dari mereka gitu ya. Tapi ternyata kemarin Sabtu ya berulah lagi gitu, Jumat apa yang kita sudah sepakati, mereka melanggar gitu, terus hari Sabtunya tuh mereka juga ngebel kita dengan suara berisik anak-anak gitu, padahal aku bilang berisik apa, anak-anak kan anak, jadi dia keluhannya tuh karena anakku berisik katanya. Nah keluhan itu dari anakku satu, umur satu setengah tahun, sampai anakku tiga. So far sih, nggak ada hal-hal yang negatif sih Chris, aku ngerasain gitu. Cuman ya kadang kita aja, kayak kemarin kan setiap tanggal 4 ya, 4 Mei itu kan selalu orang, pokoknya awal bulan Mei, tanggal 4, tanggal 5, pokoknya hari Kamis setiap tanggal 4 di bulan Mei, awal Minggu, itu selalu diperingati sebagai Hardenken. Hardenken, jadi mengingat orang-orang yang, apa, pahlawan-pahlawan yang meninggal gitu loh, yang berjuang, apa sih, Nederlander yang meninggal di seluruh dunia, yang perang gitu loh, yang di Indonesia ke, Kenil ke gitu. Ya aku suka, ayo kita selalu berdoa, bukan berdoa sih, stilte, jadi penghormatan gitu, diem jam 8 malam, selama 2 menit gitu. Aku suka ngeledekin suamiku, ngapain gue ikutan stilte, mereka ini jahat sama negara gue gitu. Jangan gitu ah, dia bilang gitu. Bagus sih, mereka mengakui ya, apa-apa mereka yang sangat kejam sama Indonesia ya, karena kan ya, dari mereka aja gak mau ngakuin kan, Indonesia merdeka, dia pelan-pelan mereka kan mau minta maaf, sama kasus yang dulu juga yang konflik di mana tuh, mereka kan juga minta maaf. Ingat gak Chris, ya kan, yang pembantaian di mana tuh, lupa. Terus mereka ini minta maaf lagi, terus si, apa, dan secara pribadi juga kan, si Raja dan Ratu, Raja Alexander, William Alexander, sama Maksima kan juga secara langsung udah minta maaf sama Pak Jokowi kan, secara langsung. Apa ya, kayak, kita kan bayar mahal nih kalau mau ke Belanda kan, ujian inberharing apa gitu loh, bisalah diperingan gitu dari Belanda. Memang sih mereka ada, apa, kalau sama Turki kan mereka ada kerjasama gitu ya, kayak dulu, kalau sekarang sih memang beda lah, karena tiap peraturan kan selalu berbeda tiap tahunnya kan, kayak dulu kan orang Turki kesini gak perlu, apa, gak perlu ujian gitu, sementara kita harus ujian dua kali di Indonesia dan di Belanda kayak gitu kan, harus ikut sekolah kayak gitu, ya bisa di, ya diperingan lah dengan biayanya, biaya masuk kesini gitu, gitu. Anakku harus tahu sejarah, ya harus tahu negara ibunya, sejarahnya gimana dengan apa, sejarah negaranya, apalagi kan ya Belanda kebeneran, bapaknya ya harus tahu juga gitu loh, ada hubungan bagaimana, ada zaman dulunya Indonesia sama Belanda kayak gitu. Anak-anak ngerti, ya aku ngomong bahasa Indonesia gitu, terus ya kadang mereka gak bisa jawab bahasa Indonesia tapi ngerti gitu, dan mereka juga udah paham Indonesia ada di mana gitu, terus kayak binatang apa yang aja yang asli, karena kan anak-anakku seneng banget ke kebun binatang, mereka lebih interes ke binatang gitu, jadi aku ngasih pengetahuannya dari binatang. Gak kerasan, gak kerasan, karena mungkin karena udah punya anak ya, dulu sebelum aku balik, aku kan memang lima tahun setelah disini kan baru balik ke Indonesia, karena aku takut gak mau balik lagi, karena kan belum punya anak kan, tapi selalu aku hidupku disini, anak-anakku disini ya, keluarga aku disini gitu. Ya keuntungannya tinggal di Belanda tuh memang dari segi makanan terus ya, karena kan yang bikin kita kangen negara kita, ya selain keluarga udah pasti kan sama makanan gitu. Jadi, apa, makanan semua bumbu gampang dicari gitu ya, terus kalau gak ada di toko kita bisa ke toko, bukan ke toko ya, ke orang-orangnya, orang Indonesia yang jualan di Belanda gitu loh, yang mereka bisa datengin segala macem tuh dari Indonesia. Di satu kota temenku lagi liburan gitu, terus dia kan gay gitu, dulu waktu dia setahun apa dua tahun lalu dia kemari, mereka apa sih yang ngeluarin affection mereka yang gak bisa di Indonesia gitu, mereka disini gandengan, ciuman gitu, no problem gitu. Tapi pas kemarin itu kok mereka semua pada ngeliatin dia gitu loh, kok aneh ya kayak ada apa yang disini kita bisa leluasa gitu ya, mencurahkan apa sih, ya begitulah mereka ya bisa ngeliatin itulah mereka, ternyata enggak dan kebanyakan sih katanya dari orang-orang yang kayak ya Middle East gitu. terima kasih ada teman-terempuan, dan kemudian mereka juga bisa selesai ya sama2 tahun ini kan sampai posisi 3 tahun malam lagi mereka aja, terus kan itu saja besar ya sampai wisikap selamat menikmati selamat menikmati